Apakah benar demokrasi di Indonesia semakin bermasalah atau pengkritik demokrasi yang berlebihan? Kami akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Yonis Joko dan Usman Hamid, Direktur Esekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Pak Joko, Mas Usman. Selamat malam Pak Cindy, selamat malam Mas Usman. Sehat selalu semua. Baik Pak Joko, Anis Capres, nomor urut 3, Gejar Perlalu menyebut kebebasan berpendapat dan indeks demokrasi menurun. Anis juga mengkritik ada kebebasan berespirasi atau berpendapat ini semakin dibatasi. Bagaimana Istana menjawab ini? Jadi gini Mbak, kalau kita mau melihat kritik itu maka kita harus melihat secara lebih objektif. Kami di kantor staf Presiden itu dalam melihat satu permasalahan itu selalu mendasarkan kepada rujukan-rujukan indeks-indeks objektif Mbak, bukan subjektif. Tidaknya kalau kita bicara tentang indeks kebebasan demokrasi itu selama ini yang menjadi ajuan itu kan ada dari tiga sumber ya. Nanti Pak Usman itu yang lebih memahami begitu dari BPS, kemudian dari Freedom House, dan juga dari Economic Intelligence Unit gitu. Nah dari ketiga lembaga ini atau ketiga indeks ini begitu, satu menyatakan bahwa indeks demokrasi kita semakin terus membaik, angkanya cukup tinggi 80. Satu lagi mengatakan stagnan, satu lagi mengatakan menurun. Nah tentu apapun hasilnya itu menjadi catatan bagi kami. Terlebih lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden begitu, bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, kebebasan berpendapat itu kan kalau dibilang dibatasi, ya kita dibatasinya harus kita maknai bahwa kita harus melihat gitu Mbak, demokrasi kita ini mau kita bawa kemana? Atau ke demokrasi liberal? Atau ke demokrasi Indonesia gitu? Demokrasi yang lebih menghargai ada adab-adab politik, ada adab kebudaya, apa budaya-budaya timur yang harus kita jaga. Bukan demokrasi yang kebebasan berpendapat yang kebablasan begitu Mbak. Yang kita boleh mencaci, memaki, yang ujung-ujungnya bukan kritik membangun, tapi malah membuat orang menjadi sakit hati begitu. Baik, Mas Usman, jadi bagaimana sih sebenarnya iklim demokrasi di Indonesia menurut Anda? Ya, sebenarnya tadi Mas Yoko udah benar minimal ada tiga lembaga indeks yang bisa dirujukan. Bisa saja rujukan itu ditambah lagi dengan misalnya politik war untuk memeriksa apakah demokrasi Indonesia dalam pengertian demokrasi liberalnya baik, dalam pengertian demokrasi sosialnya baik, atau demokrasi egalitariannya baik. Tapi saya ingin mulai dari misalnya yang tadi disebut Mas Yoko, Economist Intelligence Unit. Nah, sebenarnya sampai hari ini, dalam catatan Economist Intelligence Unit itu, demokrasi Indonesia masih tergolong demokrasi yang cacat. Nah, kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan pada tahun 2021 hingga 2022 dengan skor 6,71 poin. Tetapi secara peringkat, Indonesia itu turun ke peringkat 54 di dunia. Nah, dari lima indikator yang dibuat oleh Economist Intelligence Unit, skor yang agak lumayan itu pada proses pemilu dan pluralisme. Ini memang dinilai tahun lalu dan tahun sebelumnya lagi. Jadi belum ada keributan soal field press atau pemilu dalam kaitan dengan keputusan MK yang dugaan kami tahun depan mungkin akan menurun dalam konteks pemilu dan pluralisme. Itu skornya 7,92. Tapi untuk fungsi pemerintahan itu agak turun lagi, 7,86. Untuk partisipasi politik lebih turun lagi, 7,22. Bahkan kebebasan sipil turun lagi. Jadi intinya sebenarnya kebebasan sipil dalam penilaian Economist Intelligence Unit itu mengalami penurunan skor terendahnya bahkan dalam segi budaya politik. Nah, kalau kita lihat ke Index Freedom House, itu secara umum menurun dari tahun ke tahun. Dan tantangannya adalah korupsi yang sistemik, diskriminasi kaum minoritas, konflik di Papua, dan penggunaan undang-undang yang represif seperti pasal-pasal pencemarna baik, penghinaan, dan penodahan agama. Jadi kalau kembali ke pernyataan Presiden, kalau hanya diukur dari mati-mati Presiden dan apakah Presiden mengambil langkah pembatasan, mungkin ada benarnya. Tapi kan ukuran-ukuran demokrasi, sebagaimana juga dielaborasi oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di dalam debat, sebenarnya ukuran demokrasi itu tidak tunggal. Apalagi hanya diukur dari misalnya apakah Presiden melakukan pembatasan terhadap kritik terhadap dirinya. Jadi maknanya bagi Anda dari berbagai argumen yang disampaikan oleh para capres, terutama capres nomor 1 dan 3 di debat kemarin? Benar, saya kira benar. Nah, yang dikatakan oleh Prabowo bahwa demokrasi Indonesia itu sebenarnya baik-baik saja karena Anies bisa ikut pemilu dan menjadi gubernur, itu kan 2017. 2017 itu proses pemilu masih dinilai baik, tapi kebebasan berekspresi menurun. Begitu pula dengan kondisi oposisi, itu juga menurun. Nah, sekarang sebenarnya dari tiga indikator yang disebutkan, kebebasan berekspresi yang menurun, oposisi yang melemah, ditambah dengan pil pemilu, kualitas pemilu kita merosot sekarang. Dan dugaan kami tahun depan penilai dari berbagai indeks akan menunjukkan Indonesia mengalami kemerosotan. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Silahkan dita kami, Pak Joko. Ya, hasil-hasil ini kan selalu menjadi catatan kami begitu, Mbak. Tetapi bahwa catatannya adalah bagaimana kita mengembangkan demokrasi dan salah satu yang menjadi kekuatan demokrasi itu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sehingga segala sesuatunya bisa dikontrol. Dan pada titik ini sebenarnya penegasan dari Bapak Presiden, walaupun tadi Pak Usman bilang itu hanya menjadi salah satu faktor. Tetapi ini adalah faktor utama karena dalam pemerintahan Presiden Jokowi baru kali ini kebebasan berbicara itu menjadi bahkan kalau kami boleh menilai menjadi cenderung lebih kebablasan. Sehingga kita harus melihat apakah kita akan coba mengerem dalam kita memberikan ekspresi atau tidak. Tetapi ini menjadi tentu apapun yang disampaikan oleh berbagai lembaga indeks survei ini, ini tentu menjadi catatan kami semua. Dan ini tentu akan terus proses konsolidasi demokrasi harus terus kita lakukan. Tentu pasti masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi percayalah kalau ini kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan gerakan-gerakan masyarakat lainnya bisa berkolaborasi mengawal proses ini, maka konsolidasi demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik. Oke, Mas Usman benarkah kritik yang disampaikan itu kebablasan seperti yang disebutkan oleh Pak Joko? Enggak, karena upaya pembatasan itu kan mulai dilakukan. Misalnya dengan Undang-Undang Hukum Pidana. Dulu, 10 tahun lalu misalnya, pasal penghinaan presiden itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kemudian diajukan kembali, dimasukkan kembali ke dalam hukum pidana oleh pemerintah bersama DPR. Nah itu kalau sampai nanti berlaku, itu akan menimbulkan banyak sekali orang terkena kasus-kasus penghinaan presiden. Bahkan dalam kasus pernyataan Gibran saja, putra presiden ketika ia menanyakan, apakah memang di zaman sekarang orang menghina presiden ada yang ditangkap? Asistennya sendiri mengatakan, ada yang ditangkap. Jadi, ini belum lagi kalau kita hitung yang terselubung intimidasi misalnya terhadap Melki, atau intimidasi terhadap orang-orang yang katakanlah bersuara kritis. Itu menurut saya harus diperhatikan oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh. Memastikan apa-apa kepolisian tidak melanjutkan kriminalisasi, seperti yang terjadi sekarang ini dengan Haris Azhar dan Fakya Mauludianti. Tidak ada langkah presiden untuk misalnya menghentikan proses hukum itu, atau memastikan bahwa menterinya tidak mempidanakan kritik-kritik yang sah. Nah, kritikan dari para capres juga dicatat tadi oleh Pak Yoros Yoko, oleh pemerintah. Dan kita nanti makanan lihat bagaimana komitmen para capres untuk menciptakan iklim demokrasi di Indonesia melalui nanti apa yang menjadi visi-misi mereka, dan juga program yang akan disampaikan dalam kampanye Pilpres 2021. Terima kasih Pak Yoros Yoko, terima kasih juga Mas Usman Hamid. Terima kasih Mas Usman, Mbak Sindi.